Hai guys, jangan lupa subscribe ya, oke? Melody Aleandria Kicauan burung yang bertengger di dahan-dahan pohon membangunkan tidur nyenyak Melody. Dia menggeliat dan terbangun lalu membuka jendela, merenggangkan otot-ototnya dan menghirup betapa segarnya udara di pagi hari ini. Rang brub Melody cepat-cepat keluar dan mendapati Sandi yang sudah tergeletak di depan pintu. Paman serunya langsung memapah Sandi dan membaringkannya di sofa. Tidak aneh, ini sudah biasa terjadi. Namun sepertinya malam ini dia mabuk berat. Mau sampai kapan Paman seperti ini? Apa Paman tidak menyayangi diri Paman sendiri? Tanyanya. Namun karena kesadaran Sandi yang tidak stabil itu dia hanya bergurau dan bicara tidak jelas seperti orang mengigau. Melody memutuskan untuk meninggalkannya dan membiarkannya istirahat. Namun tiba-tiba, Sandi berhasil mencekal pergelangan tangannya. M. Aku menyayangimu ucapnya dengan suara pelan hampir tak terdengar. Matanya terpejam dan mulutnya bergetar. Melody tersenyum bahagia. Dia senang mendengar ucapan Sandi walau dalam keadaan tidak sadar. Aku tahu itu Paman senyumnya penuh rasa haru. Setelah cukup lama kepergian Melody ke sekolah, Sandi terbangun dari tidurnya. Perlahan dia mulai bangun dari sofa sambil mengerjapkan matanya beberapa kali menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya temaran yang ada di sekitarnya. Lalu dia mengedarkan pandangannya dan mendapati sepiring nasi goreng dan segelas susu yang ada di atas meja. Ada secarik kertas yang tersimpan di sana. Sandi segera mengambilnya dan membaca tulisan itu. Paman, aku tidak berani membangunkanmu. Kalau sudah bangun cepat makan sarapanmu ya. Maaf kalau keburu dingin betapa polosnya gadis itu. Membuat Sandi jadi luluh karena sikapnya yang baik. Sangat tak rela harus memanfaatkan gadis polos itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Tapi tak ada pilihan lain. Egonya lebih penting daripada kasih sayangnya untuk keponakannya itu. Sementara keadaan di sekolah. Melodi mengisi kertas jawabannya dengan penuh semangat. Ballpointnya terus bermengisi kertas putih kosong itu. Namun ketenangannya terganggu saat seekor kecoa dari kolong meja terbang dan menempel di roknya lalu pindah ke meja. Uha kecoa bukan melot yang berteriak. Tapi Aril yang langsung melompat dari kursinya. Tentu hal itu menyita perhatian semua yang ada di kelas. Plak dapat ucapnya. Begitu dia memukul kecoa itu dengan bukunya. Hahaha semua langsung tergelak melihat kelakuan Aril. Padahal dia terkenal sebagai sosok pria tampanyang ramah. Jarang tertawa dan selalu memamerkan senyum manis. Tapi kali ini dia berteriak. Sangatlah lucu. Sudah-sudah. Kembali fokus ke pelajaran kalian. Lerai bu guru. Akhirnya pelajaran pun usai. Mereka segera keluar kelas. Bagaimana kau tidak takut dengan kecoa? Tanya Aril masih ingin membahas kecoa itu. Di rumahku banyak ucapnya seadanya. Ayo ke kantin ajak glen yang kini sudah ada di sampingnya. Ayo senyumnya langsung beranjak dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Sesampainya di kantin. Mereka memesan beberapa makanan dan tentu saja dirini dengan berbincang-bincang. Kresya, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Melody mengingat malam tadi. Sudah lebih baik jawabnya sambil tersenyum tipis. Tentu saja baik. Bagaimana tidak? Semalam glen meper lakukannya begitu spesial. Membuat hatinya cemburu saja. Namun dia harus mulai terbiasa dengan hal itu. Bagaimana kau bisa langsung tahu kalau orang yang menelpon itu satria? Tanya glen penasaran. Sebenarnya, aku melihat Resya berbicara dengan pria asing yang misterius. Jadi saat dia tak kunjung kembali. Aku mulai khawatir glen hanya mengangguk pelan. Sementara Resya terpaku menatap ke arah Melody. Gadis itu cukup pintar. Dia tidak mau munafik untuk mengaguminya. Kalian bicara apa? Tanya Aril yang sedari tadi hanya diam tak mengerti. Lupakan saja. Ah ngomong-ngomong. Aku belum melihat Angelika pagi ini. Jawab Melody mengalihkan pembicaraan. Siapa peduli pada gadis itu sahut Aril dengan wajah memelas. Melody tersenyum. Namun dalam hatinya dia merasa bingung. Bagaimana lagi caranya untuk menyembunyikan masalah ini? Tapi sepertinya dengan menjodohkan mereka. Maka semua akan selesai dengan cara yang baik.